Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Adrian sama saya sudah tenang-tengah Sekarang mama Kamu yakin man? Mama Masa mama ragu sih dengan Eva? Eva kan istri saya ya ma Hai dong ma Tentang ma Gak usah ma Saya ngerti kok Kalau mama gak percaya sama saya Jangan man Jangan paksa mama untuk nana tangani surat itu Apa? Saya sama sekali gak maksa Mama itu setuju Ya kan ma? Keliatannya mama masih ragu Sungguh ma Kalau mama masih ragu Lebih baik jangan Mama percaya kau sama kamu Kamu kan istrinya Arman Bagian dari keluarga kami juga Mama tidak keberatan Terima kasih ma Ini surat kuasa Kamu bisa mengambil keputusan Dan kapanpun Selama saya dengan Adrian Berada di lantai Makasih Makasih ma Atas kepercayaannya Saya janji saya akan berusaha Sebisa mungkin Supaya gak ngecawain mama Arman Dan Adrian Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih ya Saya pikir kamu masih marah sama saya Ya kamu harus tahu Antara saya dan Surya Gak ada apa-apa ya Ya Untuk sementara waktu Kamu gak usah berhubungan sama Surya Karena saya takut mama masih salah, paham Kamu berapa lama disana? Dua minggu Ya, bisa satu minggu lah Kalau urusannya cepat selesai Ana, kamu bantuin saya packing-nya Hai Kamu murung sih Kamu tuh, sini Belum ditinggal aja Udah begini Saya takut nanti kalau sampai Ana tahu Saya dikasih kepercayaan sebesar gini Buat ngurus perusahaan Pasti si Ana nyari gara-gara lagi sama saya Tepat, Eva Maafin itu dong, ma Saya takut, Man Kamu kan nanti mau pergi sama Andrian keluar negeri Aku kan sendirian Eva, sini Eva Sekarang saya mau mandi dulu Dan tolong siapin pakaian saya Karena besok pagi saya harus berangkat Pak, ya Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri kalian baik-baik, ya. Insya Allah, Ma. Yang, kita berangkat dulu, ya. Hati-hati, ya, sayang. Si Eva kemana? Eh, mungkin di kamar, Ma. Saya panggil dulu, ya, Ma. Eva! Eva! Ya, kamu masih di sini? Minum vitamin ini dua kali sehari, supaya stamina kamu tetap kuat dan gak lapang sakit, karena kecapean. Oke, ya. Selamat sore, ya, kamu dokter yang dipanggil Surya. Ya, betul. Anda? Saya Sinta, istrinya Surya. Silahkan masuk. Panasnya cukup tinggi. Panasnya cukup tinggi. Saya akan beri dia obat, agar demam cepat turun. Tuh kan, Sin? Terus, penyakit suami saya apalagi, dokter? Ada sedikit pneumonia. Tuh, amonia. Kira-kira itu penyakit apa ya, dokter? Apa itu gejala-gejala kalau umurnya udah mau dekat? Semacam radang di paru-paru. Tapi kamu gak usah khawatir. Saya akan memberikan satu rujukan kepada rumah sakit terdekat, agar kamu bisa dipereksa. Paru-paru, Sin. Paru-paru. Di rumah sakit. Diam! Bawel banget, Sin. Sakit aja bawel. Dokternya aja dari tadi diam aja. Ya, baik. Nanti akan saya buatkan. Terima kasih, ya, dok. Bilang terima kasih sama dokter. Terima kasih, dokter. Yohan, Miss. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan suami Anda. Dan ini biaya untuk pengobatannya sebesar 150 ribu rupiah. Apa? He, kamu itu udah ngebongongin saya. Masih berani-berani minta duit sama saya. Maksud Anda? Alah, udah deh. Buka aja kedok kamu. Kamu gak usah ngakal-ngakalin saya. Udah gak mempantau. Kedok apa ya? Kamu itu kan cuma temennya Surya. Bukan dokter. Dokter gadungan. Anda keterlaluan sekali, ya. Anda menduduh saya sebagai dokter gadungan. Nyebelin banget, sih. Ini apa nih? Ini apa? Pakai kacamata. Biar kelihatan pintar. Iya, kan? Apa sih? Terus apa nih? Hah? Pak Aning baju juga jahit. Ah, buka aja deh. Terus ini apa? Ini apa? Hah? Surat rujukan. Dokter, apa ini? Apa surat rujukan? Rensap. Rensap apa? Obat cacing paling juga. Ini kartu nama saya. Di sini saya berpraktek. Kamu bisa cek di alamat sini. Tegang. Selamat sore. Waduh. Gawat. Ternyata dokter beneran. Mati gue. Surat rujukan. Surat. Eh, kamu ini kelewatan, Sin. Kamu tahu itu dokter beneran itu, bukan dokter bajakan. Saya nanya main obrolan-obrolan orang. Memangnya orang itu laci deh, cacaat. Nanti kamu bisa dituntut sama ini. Tahu? Ikatan dokter Indonesia. Eh, masa percayaan ya, Sur. Aku serius. Loh, kenapa? Saya nggak salah. Ini semua itu gara-gara kamu. Loh, gara-gara saya ya? Kamu, saya nanya kemu yang caca-caca itu orang. Kok saya yang disalahin? Iya, ini semua gara-gara kamu yang suka ngibong. Makanya aku jadi nggak percaya sama dokter itu. Aku pikir dia dokter teman kamu. Sekarang aku percayakan sama saya. Kalau saya ini betul-betul sakti, sakit. Iya kan? Itu dokter beneran kamu. Mati kamu. Nikmatilah, Sin. Nikmati kesalahan kamu, Sin. Dia belum tahu siapa Sur ya. Jaga diri kamu baik-baik ya, sayang. Ya, Mama lupa nanya. Kalian berapa lama? Insya Allah, satu atau dua minggu, Ma. Doain aja, Ma. Biar urusannya cepat selesai dan saya cepat kembali. Ya, Mama doakan ya. Sayang. Ya, Ma. Assalamualaikum. Saya lah yang menentukan kapan kalian bisa kembali ke Jakarta. Lebih lama kalian di sana, lebih baik. Dari mana kamu tahu kalau Arman nggak akan pulang cepat-cepat ke Jakarta? Pak Taifah, kalau seandainya urusan dia sudah selesai, pasti dia akan cepat-cepat pulang, kan? Ah, itu urusannya Wisnu. Pokoknya dia akan bikin pekerjaannya jadi lama, berbelat-belit. Maksud saya lama, deh. Lagian juga, saya udah kasih vitamin sama Arman. Vitamin apa, Pak? Tante lupa, sama obat penenang yang tante kasih saya dulu. Saya masukin aja ke botol vitamin. Kalau dia minumnya teratur, Arman pasti kondisinya akan lemah. Iya, iya, iya. Selama mereka nggak ada di rumah, saya bisa bebas seluasa di sini. Saya akan singkirkan satu persatu, mulai dari anak sampai ibu Ratnak. Kamu jangan lupa sama kita-kita yang di sini, ya, Fah. Tante tenang aja. Saya kan pegang ceknya Arman. Jadi kalau tante perlu apa-apa, tinggal bilang saya. Saya bikinin ceknya buat tante. Oke, Fah. Ya, tante. Artinya sekarang Eva sudah mulai mengendalikan keuangan Arman. Bagus. Sudah saatnya kita menikmati hasil ceripayah kita. Bukan keuangan Arman aja, Mas. Tapi juga perusahaannya. Tapi kita harus mengingatkan Eva supaya tetap berhati-hati sama Wisnu. Kenapa? Wisnu sekarang sudah berada dalam genggaman tangan kita, Mas. Jadi apa yang dikatakan oleh Eva, dia pasti akan menurutinya. Kamu betul. Tapi semua yang dilakukan sama Wisnu dengan terpaksa. Karena kita punya ancaman buat dia. Nah, sekarang kita harus cari jalan lain untuk mengikat Wisnu. Supaya dia tidak buka mulut suatu hari nanti. Caranya? Uang. Dengan uang bisa dibeli segalanya. Termasuk kesetiaan. Nak lepaskan. Ibu. Ibu, nakゲer betul lagi di sini. Loh Ibu. Uum. Uum. Pasuklah rambung aja, Eh, Eh. Loh Ibu. Umi, Umi, ya, Nek. Ada apa, Mi? Ada Umi, Nek. Umi, jangan lupa di sini. Umi, Nek. Saya nggak nuduh. Saya kan cuma tanya, kamu ngapain berpunah di kamar Ibu Ratna? Kan kamar Ibu Ratna bagian saya. Bahang, bahang, Nek. Bahang. Demi Allah, Umi nggak pernah masuk-masuk kamarnya Ibu Ratna. Mbak Suti, emangnya kapan Mbak Suti pernah ngeliat Umi masuk kamar Ibu Ratna? Tiap hari. Tiap hari? Bohong, Nek. Bohong. Demi Allah. Umi nggak pernah masuk kamarnya Ibu Ratna. Lagian kan Umi kan tahu tugasnya Umi. Umi cuma boleh membelesin kamarnya Nek dan Adrian. Saya mau bantuin di dapur. Nggak, Umi nggak pernah masuk kamarnya Ibu Ratna. Bohong kamu. Kamu boong pasti karena aku takut, kan? Takut apaan? Dia takut ketahuan. Kalau nggak boong, kenapa masih takut? Oh, saya cuma tanya kamu ngapain di kamar Ibu. Eh, kamu malah ketakutan sendiri. Makanya saya jadi curiga. Kamu kenapa, Suti? Umi nggak pernah masuk kamarnya Ibu Ratna. Kenapa sih, Suti? Sabar, Ibu. Aduh, aduh. Udah deh. Daripada ribut-ribut begini. Mendingan kita buktiin aja siapa yang benar, siapa yang salah. Maksudnya apa? Mendingan kita tanya langsung aja sama Mama. Apa ada yang hilang? Gampang kan? Kehilangan apa? Mama nggak merasa kehilangan apa-apa? Coba Mama periksa dulu. Mama kan barangnya banyak. Siapa tahu aja Mama nggak sadar kalau ada yang hilang. Masya Allah. Kamu betul, Fah. Gelang geroncung Mama. Arloji yang emas. Satu set putiara hilang semua. Tuh kan, betul. Mama yakin mungkin Mama salah taruh kali, Ma? An, Mama yakin kok. Karena Mama sendiri yang naruh di sini. Berarti Umi takut karena dia yang nyuri. Umi? Iya, Ma. Suti ngeliat Umi masuk kamar Mama. Tapi Umi malah menyangkal. Kalau emang dia nggak punya maksud apa-apa, cuma mau ngeberesin kamar, kenapa dia menyangkal? Nggak mungkin Umi mencuri. Saya udah kenal Umi sejak lama, dan Umi itu orangnya jujur. Dan barang saya nggak pernah ada yang dicuri sama Umi. Mungkin karena kamu emang nggak punya barang yang bisa dicuri? Udah deh, Ma. Lebih baik kita geledah aja kamarnya Umi. Cuma buat mastiin aja. Umi itu udah mencuri ya, Neng. Enggak, enggak ada yang nuduh kamu kok. Kalau, kalau Umi, Umi ini betul begini, Umi pulang kampung aja ya, Neng. Enak aja. Udah nyuri mau ngabur lagi. Mau cepet-cepet pulang kampung. Suti, beledah semua tasnya si Umi. Iya, Bu. Nur, kamu periksa satu-satu lacinya. Baik, Neng. Ini punya ibu, kan? Ini juga akan antingnya, Bu. Umi. Astaga, Neng. Masya Allah. Kau ada di kamar Umi, Umi. Umi nggak mencuri, Neng. Umi nggak mencuri, Bu. Alah, jangan berlaku begitu. Semua barang-barang yang buruk ada di sini karena kamu yang nyuri. Umi, Umi. Sama rin. Pencuri itu harus dihukum, tau. Tugas saya kan sudah selesai. Pak Arman dan Pak Adrian sudah pergi ke luar negeri. Sekarang saya tuntut janji kalian untuk memberikan foto-foto itu. Wisnu, bukan kami yang menentukan apakah tugas kamu sudah selesai atau belum. Melainkan Eva. Iya, selama Eva masih membutuhkan kamu, itu artinya tugas kamu belum selesai, Wisnu. Dan kamu jangan takut. Kerja keras kamu akan saya hargai. Ini. Terimalah. Apa ini? Terima aja. Itu sebagai rasa terima kasih kami atas bantuanmu. Terima. Dan kami ini bukanlah orang-orang yang tidak tahu beri terima kasih. Dan itu lumayan buat traktir pecah kami. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Ini namanya wongshop. Saya tidak mau. Kalian berdua keterlaluan. Munafik. Aduh, gimana nih mas? Si Wisnu itu bisa membahayakan kita kan? Dia itu orang yang jujur. Tidak mau terima uang. Kamu tenang, Vin. Kalau dengan uang tidak mempaham, kita akan memberikan yang lebih mengjurkan lagi buat dia. Apa mas? Kekuasaan. Eva pasti bisa mengatur. Untuk memberikan jabatan yang lebih tinggi lagi buat Wisnu. Dan kita akan buat Wisnu merasa berhutang budi pada kita. Sampai jumpa. Kok si Umi masih di sini? Fa. Maafin Umi ya. Maafin Umi? Kamu maksudnya apa sih? Kamu mau bekerjakan maling di rumah ini? Umi bukan maling. Saya yakin. Umi bukan maling, Fa. Ana, kamu itu gimana sih? Kamu buta ya? Semalam kamu sudah lihat barang-barangnya perlihatan mama semua ada di kamarnya Umi. Iya, Fa. Cuman... Kenapa sih? Kamu mati-mati ambilain si Umi? Karena ada pembantu kamu ya? Jangan-jangan kamu sekongkol lagi sama Umi. Sekongkol gimana, Fa? Kamu kena nyuruh Umi nyuri. Astagfirullahaladzim, Fa. Ada apa sih ini ribut-ribut? Saya cuman heran, Ma. Kenapa sih si Ana belain mati-matian pembantunya itu daripada mikirin keamanan rumah ini, Ma? Maksudnya? Ma, tolong, Ma. Kasih kesempatan sekali lagi Umi untuk kerja di sini, Ma. Umi udah gak punya keluarga lagi, Ma. Mau tinggal di mana, Umi, Ma? Ya, dia gak bisa kerja di tempat lain. Eva, kamu kan tahu. Kamu lihat sendiri. Umi gak mudah dapat kerja di tempat lain. Semuanya terserah, Ma. Saya cuman khawatir kalau rumah ini gak aman lagi karena ada maling yang bekerja di sini. Saya sih gak takut dicuri. Saya gak punya barang-barang periasan yang mahal. Tapi Ma, Ma punya banyak periasan. Ma, saya mohon. Bener-bener saya mohon, Ma. Ma, saya tahu Umi dari dulu, Ma. Dan Umi gak mungkin mencuri, Ma. Kasih kesempatan sekali lagi untuk Umi, ya, Ma. Dan saya jamin hal ini tidak akan terulang lagi, Ma. Ya, Ma. Umi gak jadi pulang kampung. Jadi, Umi gak jadi dipecat, Kak. Alhamdulillah. Kakak udah bicara sama Mama. Mama bilang, Umi masih boleh kerja di sini. Tapi, tapi, Neng, Umi. Umi. Udah. Yang penting sekarang kamu harus hati-hati sama Suti, ya. Neng masih percaya sama Umi, kan? Neng percaya gak sama Umi? Saya percaya sama kamu seratus persen, Umi. Makasih, Neng. Makasih. Tino, sekarang kamu kerjain PR-nya, ya. Yang udah selesai sih PR Tino. Tapi yang belum selesai tinggal PR-nya Agil. Agil? Iya. Kok kamu yang ngerjain? Soalnya Tino kasihan, Kak. Katanya sih dia kurang pinter. Apalagi soal matematika. Dia bilang di rumah dia gak ada yang bisa bantuin dia ngerjain PR, Kak. Iya, tapi kan Agil juga mesti ngerjain PR-nya sendiri. Nolongin orang kan udah pahala, Kak. Sayang, kalau Agil gak ngerjain PR-nya sendiri, kapan dia bisa jadi pinter? Sayang, menolong orang tuh boleh-boleh aja. Tapi Agil juga harus ngerjain PR-nya sendiri. Caranya gimana, Kak? Gini, besok pagi, kamu datang lebih awal ke sekolah. Nah, kamu ajarin Agil bagaimana mengerjakan PR-nya sendiri supaya Agil bisa pinter. Sialan! Ternyata gue cuma dikerjain doang, tau gak? Gue ibu tak boongan. Iya! Dan bukan cuma gue doang yang dikibulin, tapi semuanya dikibulin. Serius lah? Kapan-kapan bersihin nama gue ya? Dit! Hahaha. Maksudnya, profesi apa nih, Dit? Tau. Gue juga gak ngerti. Syukurin. Biar dia tahu gimana rasanya dihina. Biar dirasa igmelsan. Hai, Fel. Dasar lo, muka tipu. Ngaku-ngaku buta ngibulis lurus sekolah ini. Ngapain juga, gue mesti malu. Harusnya lo tuh yang malu. Lihat nih. Apa lo gak malu pacaran sama jongos? Apa? Lo kira gue doang yang punya kerja sambilan untuk nambahin doang jajan? Eh, diem-diem pacar lo si Dito itu juga punya profesi sampingan. Ngeberesin rumah orang cuma untuk nambahin doang jajan. dan lo tahu apa? Kemarin dia seharian ke rumah gue bantuin gue beresin rumah dan nyuci piring. Aduh, kasihan deh si Dito. Pasti dia dimarahin sama pacarnya yang galak itu. Pasti. Heh! Apa-apaan nih, ha? Apa-apaan sih? Lo mau bikin malu gue? Heh, ngapain lo nyuci piring di rumah sirini? Emang lo membantunya dia? Iya? Dito, mau kagum, mau taruh di mana? Masa gue pacaran sama jongos? Lo kira-kira dong? Udah bagus kamu pacaran sama lo. Eh, lo malah-maluin. Vel, kita pacaran didasarkan suka sama suka. Dan aku gak pernah maksa kok. Mau pacaran sama aku atau engka juga ya terserah kamu. Dan kalau seandainya kamu malu pacaran sama aku, yaudah, kita putus. Apa? Putus. Alias bubar. Katanya kamu malu pacaran sama aku. Dan itu yang terbaik kan? Ma, saya berangkat dulu ya. Siti. Ya, bu. Udah saya belum? Udah, bu. Yuk. Siti, kamu bawa ke kantor? Enggak, ma. Siti mau ke pasar. Sekalin aja sama saya. Tos saya juga ngelewatin kau ke pasar. Kan lumayan bisa ngirit ongkos kendaraan umum. Lagian juga saya biasa hemat, ma. Ngapain buang-buang uang buat ongkos angkut doang. Kalau bisa ikut saya, kenapa enggak? Mama saja tidak berfikir sampai ke situ. Kamu betul. Kalau kita bisa hemat, kenapa tidak ya? Permisi ya, ma. Bye-bye. Assalamualaikum. Nih. Makasih, bu. Buat belanja. Di mal, bu. Iya. Pokoknya selama kamu nurut sama saya, hidup kamu bakal senang. Iya, bu. Iya, iya. Yaudah, sana-sana. Gara-gara kakak, sekarang lagi marah dia sama Tino. Gak apa-apa, sayang. Nanti dia juga akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar kok. Tapi kak, dia bilang papa mamanya sibuk terus. Jadi gak bisa bantuin dia ngerjain PR, kak. Besok, Tino ajak dia ke rumah, nanti kakak ajarin dia. Oke? Iya, kak. Kamu panggil saya? Iya. Silahkan duduk, wis. Wis, saya lihat kamu udah 10 tahun lebih bekerja di perusahaan ini. Ngapain sih kamu ngecek-ngecek file saya? Kamu kan bukan bagian personal, ya? Itu bukan wawenang kamu. Saya berhak dong mengetahui semuanya, wis. Kamu lupa? Saya ini istri pemilik dari perusahaan ini. Kalau kamu bisa mengerjakan semuanya sendiri, ngapain sih kamu minta bantuan saya? Saya gak habis pikir dilihat kamu. Kenapa sih kamu lakukan semua ini sama suami kamu sendiri? Saya punya ambisi. Gak seperti kamu. Kamu udah bekerja di sini berapa? Belasan tahun. Tapi kamu masih aja puas dengan posisi kamu yang sekarang ini. Kamu tuh laki-laki, wis. Kamu harus punya ambisi. Wis, kalau kamu mau bantu saya, saya juga akan bantu karir kamu. Maksud kamu? Kalau saya udah mendapatkan posisinya Arman, kamu akan menggantikan posisinya Adrian. Bagaimana? Cukup adil kan? Kamu mau promosikan saya jadi direksi. Kenapa tidak? Kamu pantas kok mendapatkannya. saya punya rencana. Dan saya perlu kamu untuk mewujudkan rencana saya. Semakin lama Arman dan Adrian di London, semakin baik. Dan saya perlu kamu usahakan supaya pekerjaan mereka di London berlangsung lama. Bisa? Kamu lakukan itu? bukan demi saya, tapi demi karir kamu dan masa depan kamu juga. selamat menikmati. tight-ον混 Hehehe, ngapain kamu? Mau bikin telur ceplok? Gua Eva ga suka telur ceplok Tapi kan, non anak suka Terus? Eh, kamu berani ngelawan saya? Belawan kapok juga? Kamu kenapa sih Seth? Mana beri terus sama kamu? Eh, udah keluar sana! Urusin tuh si Tino, dapet urusan saya! Sini! Suti, kamu kok udah jadi-jadi jahat gitu sih sama Umi? Umi kan ga salah apa-apa sama kamu Liat nih Jam tangan baru ya? Kalau saya ngikutin Bu Eva, saya bakal kaya raya Kamu tuh ya, gara-gara duit kok kamu jadi kejam kayak begitu sih, Sud Ingat tau ga, kamu mesti jadi kualat Eh, Nur, ingat ya Kalo kamu berani buka mulut, nasib kamu sama kayak si Umi Beres tuh! Kamu minta bantuan dokter Andi Iya mah, mungkin dokter Andi bisa membantu Yayasan Untuk meringankan biaya pengobatan An, dokter Andi itu sibuk Dia mana ada waktu Bantuan kamu sudah cukup, An Memberi makan gratis Obat-obatan gratis Sampai pendidikan yang gratis juga Itu sudah cukup Ya mungkin kalo dokter Andi ga bisa Saya minta bantuan dokter lain Mama bukannya keberatan Tapi mama rasa apa yang sudah kita berikan pada mereka Sudah lebih dari cukup Saya bener-bener berterima kasih Mama mau membantu, mau mendukung Tapi setiap saat saya melihat mereka, Ma Saya selalu merasa saya harus membantu terus Tapi kan kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri Waktu kamu begitu banyak terbuang untuk kegiatan sosial Sampai-sampai kamu tidak memikirkan Apa yang mama harapkan dari kamu selama ini Insya Allah ya Maya Kalau sudah waktunya Pasti Allah akan memberikan Syed dan Adrian keturunan Ya Tapi kan kita manusiaan Tidak cukup hanya menunggu Harus ada usaha Iya Ma Nanti kalo Adrian balik dari London Saya akan bicarakan sama Adrian Mama rasanya sudah tidak sabar Ingin menimbang cucu dari kalian berdua Iya Ma Anak Hmm Kalo saya bisa memberikan apa yang sangat diinginkan Bu Ratna Apapun keinginan saya Saya pasti akan dikabukkan Permisi Sore Tante Sore Temannya Rini Ah Bukan Tante Saya tukang bersihin rumah Apa? Iya jadi gini Tante Rini menyuruh saya untuk membersihkan rumah ini Rini Kamu menyuruh orang untuk membersihkan rumah ya? Enggak Bu Itu di luar ada orang laki Katanya dia disuruh kamu untuk membersihkan rumah Apa-apaan sih kamu? Kan kamu yang ngasih profesi baru aku sekarang Aku sekarang seorang jongos part time Aku tuh gak peduli ya Kamu mau jadi jongos kek, mau jadi pembokat kek, itu terserah kamu Tapi yang jelas aku gak manggil kamu kesini Kalo kayak gitu Aku kesini Mau nagih bayaran aku atas kerja aku kemarin Kan belum dibayar Apa? Aku punya buktinya kok Nih Aku ngerjain tugas kamu kemarin Seratus ribu Tarif aku perhari Kamu tuh udah gila ya? Kamu nyuruh aku bayar seratus ribu Rini Dimana-mana Kalo orang kerja itu harus dibayar ya? Ih, kamu tuh nyebelin banget ya? Tamunya sudah pulang Biarin bu, jangan dibukain pintunya Loh Bukanya anak itu yang tadi Udah lah bu gak usah diladainin Dia tuh orang gila Ada apa lagi? Hmm, saya cuma nunggu bayaran tante Bayaran apa? Loh, emangnya tante gak tau? Kalo saya kemarin seharian beresin rumah ini Apa? Tante gak percaya? Oke Oke Kalo tante gak percaya Saya punya buktinya Kemarin Saya udah ngerjain apa yang Rini tugasin Tapi Rini masih belum bayar honor saya Hmm Ini foto-foto dapur rumah kita Apa yang telah kamu lakukan waktu ibu pergi ke Bogor? Em, em, saya Kamu telah menyuruh orang itu untuk memberisikan rumah Apa-apaan kamu ini? Memangnya kita ini orang kaya? Enggak, enggak bu, dia tuh bohong Dia punya bukti untuk melakukan apa yang dikerjakan di rumah kita Sekarang gimana caranya untuk bayar upah yang dia minta? Tapi ibu, enggak pakai tapi-tapian Kamu harus bayar Sebuah kan ada hikmanya Malam ah Eh, udah pulang kamu? Rapi banget sih mah Lagi ada acara ya? Iya, ada undangan pernikahan Anaknya teman mama Mama mau pakai baju ini ya? Hmm Biar saya suruh pembantu ya, setrikain Biar licin Apa masih perlu disetrika? Oh iya dong ma Ini rada lecuk sedikit Kan mama harus tampil oke nanti di pesta Ya sudah, cepet tapi ya Soalnya mama sejam lagi berangkat Iya Sebentar ya ma ya Oke Oke Iya bu Memang Umi salah apa Sampai si Suti tuh benci banget sama Umi Udah gitu kalo ngomong Gualak banget Iya, Umi sabar ya Besok Umi bantu saya di Yayasan aja ya Bener nek Bener, iya Iya Umi Kamu apakan baju ini? Kamu apakan? Baju siapa itu ma? Ini baju mama untuk ke pesta Mau dipakai sekarang Disetrika sama Umi sampe hangus begini Umi gak pernah nyetrika baju ibu Kamu mau nyangkal? Kamu mau bilang si Nur sama si Suti itu bohong? Mereka bilang kamu yang nyetrika Kamu mau bilang mereka bohong? Bener bu Bukan Umi Umi Lihat baju itu aja gak pernah apa lagi nyetrika Saya yang nyuruh Umi Bukan mama Hewa Kamu mau nundus saya bohong lagi Gitu Ayo jawab Gak bisa jawab kan? Gimana sih kamu Mi? Saya harus cari baju lain jadinya Mau apa kamu? Mau belah pembantu kamu lagi? Apa yang kamu bilang itu gak mungkin Va Dari tadi sore Umi di kamar saya sama Tino? Saya heran sama kamu Kenapa pembantu kamu itu masih dibela juga? Kenapa gak mertua kamu yang dibela? Hah? Apa kamu udah gak punya rasa hormat lagi sama mama? Saya bukannya maksud untuk membela Umi Tapi Alah udahlah Kebanyakan alasan kamu Tengah 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 Terima kasih.